Di halaman 5 diterangkan, sesungguhnya Nabi Hidir dan Nabi Ilyas hidup kekal sampai hari kian. Nabi Hidir berkeliling di sekitar lautan, sambil memberi petunjuk kepada orang-orang yang tersesat di lautan. Sedangkan, Nabi Ilyas berkeliling di sekitar gunung-gunung sambil memberi petunjuk kepada orang-orang yang tersesat di gunungnya saat mereka di waktu siang hari. Sedangkan di waktu malam hari, mereka berkumpul di bukit yang cucu amatjuk sambil mereka menjaganya. Nabi Ilyas berjumpa pada tiap-tiap tau dia-dia. Mereka saling mencukur rambutnya secara bergantian. Kemudian dengan mengucapkan kalimat ini. Maka barang siapa mengucapkan kalimat-kalimat ini pada waktu pagi dan sore hari, maka dia akan aman dari kegelam, kebakaran, pencurian, syaitan, ular, dan kalajeki. Dan telah dikeluarkan oleh ilmu Asakir, bahwa sesungguhnya Nabi Hidir dan Nabi Ilyas itu berpuasa Ramadan di Baitul Maknis, dan mereka melakukan ibadah haji pada tiap-tiap tahun.